Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar? Welcome back again ya di channel aku Lucky Turut MS Hari ini kita bacakan tentang Pesan darinya Message Daily Insya Allah ini bisa risoan dibuat kita semua Jangan lupa di subscribe, di like dan di komen channel aku Lucky Turut MS So kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah SWT Baca doa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Oke kita lihat ya Pesan darinya Bismillahirrahmanirrahim Kita ambil ya Oke Pesan darinya Honestly I don't love her or him I ask I do love you so dearly So disini dia sebenernya jujur aja ya Dia sebenernya gak cinta dengan laki-lakinya atau ceweknya dia ya Tidak sedalam dia mencintai kita Kita lihat Pesan darinya You always into my dreams In every night I really do missing you Ya dia jujur banget ya Sebenernya dalam batinnya ya Di dalam alam bawah sadarnya dia Kalau Ya dia sebenernya Merindukan kita Hingga dia memimpikan kita setiap malamnya Di bawah alam sadarnya dia Kita lihat Kita lihat lagi Focusing on my career Only now Ya dia coba untuk bisa fokus ke dalam pekerjaannya karirnya dia Karena dia merindukan kita dan Dia jujuri Kalau Dia tuh gak mencintai Orang yang dia jalani saat ini Pesan darinya I saw regretfully Of my actions And words In the past Please Back to me I really need you Dia menyesal sekali Dengan apa yang Dia lakukan Ya Dari ucapan Dari tindakan Di masa lalu Dan Dia menginginkan Kita kembali Karena dia membutuhkan Kita You never know How is my feeling This while We separately Ya dia bilang Kamu gak pernah Tahu Apa yang Aku rasakan Selama ini Dan Selama kita Berpisah Aku merindukan Kamu Dan kamu selalu Ada dalam Mimpiku Dan Aku fokuskan Pikiranku Kehidupanku Melalui Pekerjaan Disini Aku menyesali Dengan apa yang Telah aku lakukan Dan katakan Di masa lalu Aku sangat Membutuhkan Kamu Tolong Kembali Sama aku Ya Jadi kamu gak Tahu Perasaanku Atau Keadaanku Selama ini Bagaimana I feel Boring Dia labil Dia labil Banget Dimana Dia bosan Dengan orang tersebut Tapi dia gak Bisa lakukan Sesuatu Karena dia gak Mau mengambil Resiko Bisa jadi Dia long Distan ya Bisa jadi Karena Atau Dia fokus Dengan Keuangan Yang dia jalani Saat ini Ya Dia mau Menelpon Kamu Tapi dia gak Mengambil Resiko Intinya Dia ego Dia gak Mau terlihat Sedih Gak Mau terlihat Lemah Di hadapannya Kamu Di hadapan Kita Dan dia jujuri Sebenarnya Dia gak Cinta Dengan orang Yang dia jalani Sekarang Makanya Walaupun dia Bersama orang Tersebut Dia hanya Fokuskan Dalam Pekerjaan Ya Difokuskan Dalam Pekerjaan Dan dia Menyesal sekali Dengan apa Yang dia lakukan Di masa lalu Sehingga Dia selalu Memimpikan Kita Di bawah Alam Sadarnya Dia Union Harapan Dia gak Mencintai Ya Di bawah Alam Sadarnya Tapi dia Coba Untuk Berbahagia Ya Karena Disini Ada dia Kekacauan Dengan Semua Planning Yang telah Dia janjikan Ke kita Ya Banyak Argumentasi Sehingga Dia kecewa Dan dia Meninggalkan Kita Untuk Sementara Dan dia Coba Untuk Bahagia Dengan Orang Tersebut Tapi Sebenarnya Tidak Ya Disini Pesannya Dia Untuk Kita See Nine of Pentacles Di Di Dalam Kesendirianya Dia Dia Merindukan Kita Tapi Kenapa Dia tidak Mengambil Resiko Karena Dia Menginginkan Keuangan Kestabilan Dan Dia Hanya Ingin Membahagiakan Diri Sendiri Like I Said Ego Ya Dia Mementingkan Karirnya Dia Keuangan Kestabilannya Dia Ya Dengan Orang Tersebut Dia Memang Fokus Memulai Sesuatu Yang Baru Tentang Karirnya Dia Digunakan Ide-idenya Dia Dan Juga Komunikasinya Dia Terhadap Karir Karena Aku Lihat Disini Ada Suatu Pemencatan Dari Karirnya Dia Yang Selama Ini Dia Menginginkan Kebahagiaan Buat Dia Sendiri Aku Lihat Seperti Itu Ya Jadi Ini Orang Memang Egois Banget Ya Selalu Memakai Logical DM 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 And Karmic They Always Using The Ego Karena Bagi Dia Ego Adalah Kemenangan Iya Kemenangan Untuk Awal Tapi Bukan Kemenangan Untuk Di Akhir Jadi Kemenangannya Ini Bukan Di Akhir Tapi Di Awal Saja Makanya Dia Banyak Penyesalan Kecewa Sendiri Dengan Kehidupannya Dia Bersama Orang Tersebut Sekarang Dan Dia Memang Butuhkan Kita Kembali Secara Alam Bawas Sadar Karena Kebahagiaannya Itu Sebenarnya Ada Makita Dia Menyesal Karena Dia Telah Menggunakan Kebahagiaan Dan Kesejahteraan Kita Keberkahan Dari Kesuksesannya Dia Digunakan Kekuatan Keuangan Ataupun Keberhasilan Untuk Bisa Bahagia Dengan Orang Lain Lagi Karena Dia Hanya Memikirkan Diri Sendiri Disini 5 5 5 5 5 5 Ini Adalah Tentang Kekacauan Penyesalan Kesedihan Perpisahan Dan Juga Triparty Ya Karena Disini Ada Balonnya Juga Tiga Otomatis Sebenarnya Masih Ada Pisa Perayaan Untuk Kembali Tapi Dia Stuck Dengan Masa Lalunya Dia Tentang Triparty Karena Banyak Kekacauan Pada Dirinya Sekarang Dia Sedih Menyesali Makanya You Never Know How Is Feeling This Wild We Spreadly Jadi Memang Dia Dia Bila Lu Tuh Gak Tau Ya Hidupan Gua Tuh Kacau Tau Engga Selama Kita Pisah Gua Stuck Gua Sedih Dan Ini Membuat Gua Gua Fokus Dengan Karir Gua Dan Dia Defensif Setelah Ada Perpisahan Di Antara Kita Ada Yang Berpisah Ataupun Bercerai Ini Defensif Untuk Bisa Komunikasi Tentang Kejujuran Nah Makanya Dia Feeling Boring Dengan Koneksinya Dia Disini Aku Lihat Yang Dia Jalani Sekarang The Herobans Dia Juga Orangnya Bosenan Tentang Komitmen Karena Dia Orangnya Gak Bisa Memikian Janji Dan Dia Juga Coba Untuk Bosenan Yang Namanya Spiritual Dia Orangnya Gak Bisa Bersabar Dan Gak Bisa Belajar Tentang Komitmen Karena Dia Selalu Mengambil Resiko Untuk Kepentingan Pribadi Dimana Dia Sudah Sukses Dia Bebas Aku Lihat Disini Memang Ada Kebahagiaan Sebenarnya Dirasakan Diantara Kita Dimana Di union Ataupun Masih Bersama Kita Di masa Lalu Ada Kesuksesan Tentang Keuangan Dan Dia Gunakan Manfaatkan Dengan Tidak Baik Adanya Orang Ketiga Sehingga Dia Hanya Mementingkan Kesuksesan Dia Sendiri Ya Kepentingan Kepentingan Dia Kebebasan Dia Keberhasilan Dia Sendiri Pada Akhirnya Ada Kekacauan Tentang Karirnya Juga Dan Ini Membuat Dia Sedih Ya Karena Dia Menjadi Orang Yang Tidak Bisa Move On Dari Kekacauannya Dia Yang Dia Buat Dan Pada Akhirnya Memang Ada Suatu Komunikasi Nanti Reconciliation Kalau Dia Bosan Dengan Orang Tersebut Banyak Menyesal Dan Disini Memang Dia Coba Untuk Fokus Sebelum Reconciliation Tapi Sebagian Juga Ada Yang Bercerai Ya Dari Adanya Pernikahan Ini Bisa Dia Memang Sebenarnya Bahagia Dengan Kita Tapi Dia Kacaukan Ya Karena Dia Ada Three Party Ini Membuat Dia Mengending Secara Sepihak Dan Juga Dengan Kata-kata Kasar Karena Dia Selalu Memakai Logical Dimana Ada Kebahagiaan Disini Dia Selalu Gunakan Kekuasaan Untuk Kepuasan Dia Sendiri Dan Pada Akhirnya Ya Dia Coba Untuk Bisa Berkomitmen Lagi Ya Pada Kita Disini So Kita Lihat This Clarify Please The Five Like I Said To Dia Mencari Kebahagiaan Dengan Orang Lain Ya Disini Tapi Ternyata Sia Sia Kacau Balau Dan Tidak Ada Komunikasi Juga Dengan Kita Karena Ada Perpisahan Ada Kekecewaan Dan Banyak Sekali Ego Yang Bermain Di Dalam Kebahagiaannya Kita Dan Juga Dia Dengan Orang Lain Karena Dia Selalu Ingin Memenangkan Semua Hal Ini Membuat Banyak Kegagalan Sebenarnya Kenapa Karena Kita Tidak Bisa Memenangkan Semua Hal Guys Kita Pasti Memilih Antara Satu Kita Tidak Bisa Memenangkan Semua Hal Dalam Satu Waktu This Is Impossible Even Sometimes It's Okay That's A miracle Ya Itu Satu Waktu Itu Semuanya Bisa Itu Keajaiban Allah Tidak Semua Waktu Bisa Menghasilkan Apa yang Kita Inginkan Ya Dalam Semua Tindakan Kita Jadi Kita Tidak Bisa Berharap Ini Bakal Berhasil Apa yang Gue Lakukan Semua Gitu Dia Ego Dia Ingin Mendapatkan Kamu Mendapatkan Dia Karena Demi Untuk Kepuasan Dia Sendiri Kemenangan Dia Sendiri Kesuksesan Dia Sendiri Pada Akhirnya Dia Banyak Kekacauan Dan Dia Sia Sia Dari Apa yang Dia Kerjakan Keuangannya Dia Banyak Kekacauan Karirnya Dia Juga Kebahagiaannya Dia Juga Disini Membuat Dia Mencari Keberuntungan Ya Dengan Cara Dia Selalu Mengendingkan Dimana Ada Komitmen Dia Akan Mencari Lagi Kebahagiaan Dengan Orang Lain Ya Karena Dia Ingin Adanya Keberuntungan Dan Disini You Always Into My Dream In Every Night Because Dia Melihat Kita Ini Sudah Sukses Banyak Keberuntungan Yang Kita Dapati Tapi Dia Endingkan Keberuntungannya Dia Itu Karena Demi Egonya Dia Sendiri Ya Sekarang Dia Coba Untuk Fokus Ingin Adanya Kejelasan Dengan Kita Ya Disini Dia Fokus Dalam Karir Keuangan Dia Coba Untuk Satu Level Dengan Kita Dan Dia Coba Untuk Komunikasi Dengan Kita Dengan Olasan Ingin Berkomitmen Kembali Ya See I So Regretful Of My Action Ya Karena Saat Ini Dia Tidak Ada Komunikasi Dengan Kita Kenapa Karena Dia Bermain Di Dalam Kebahagiaan Kita Sekarang Dia Kacau Apa Yang Dia Lakukan Secara Diam-diam Semuanya Hanya Membuat Kekacauan Dan Dia Membuat Dia Sedih Sendiri Ya Dan Dia Bilang Lo 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 Tidak Pernah Tau Perasaan Gue Tidak Bagaimana Sekarang Of course We Never Know Because He Never Telling Ya Dia Tidak Pernah Bicara Yang Sesungguhnya Sehingga Kita Tidak Pernah Tau Ya Apa Maunya Dia Apa Poinnya Dia Dalam Sebuah Komitmen Dengan Kita Karena Dia Orangnya Bosenan Ketika Ada Komitmen Lurus Ataupun Serius Dia Tidak Tidak Mau Yang Namanya Komitmen Sebenarnya Hanya Mencari Keberuntungan Di Dalam Komitmen Bukan Benar-benar Cinta Dalam Komitmen Path of Wands Ya Dia Mendengar Kabar Buruk Ya Karena Seharusnya Kabar Baik Ini Mendapat Kabar Buruk Kenapa Ya Karena Ada Percarian Sebagian Atau Di sini Dia sedih Sedih sekali Dengan Apa yang Dia Dapati Kabar Ya Di sini Karena Tentang Percaraian Ataupun Tentang Penyesalan Dia Dia akan Memberi Kabar Kepada Kita Di sini Ya Untuk Misal Reconciliation Lagi Komitmen Lagi Belajar Belajar Lagi Ya Tentang Masa Lalu Yang Pernah Kecewa Ya Karena Dia Meninggalkan Hubungan Ini Dia selalu Kalau Dimana Dia Bosan Dia Tinggalin Tinggalin Aja Dia Balik Balik Aja Jadi Merasa Dia Ya Gue Punya Kuasa Dia akan Lakukan Segala Hal Guys Untuk Bisa Kembali Lagi Dengan Kita Dimana Kita Sudah Mengalami Kehancuran Tentang Perjalanan Twin Flames Di Sini Ya Aku Lihat Di sini Memang Dia Selalu Mengikuti Egonya Dengan Cara Diamnya Dia Untuk Mendapatkan Apa Yang Dia Inginkan Pada Akhirnya Ilahi Berkata Dan Memberikan Pesan Padanya Kenapa Karena Kita Sudah Sukses Sekarang Dan Ini Membuat Dia Kecewa Karena Dia Telah Meninggalkan Kita Di Masa Lalu Di Dalam Kita Di Dalam Komitmen Yang Mana Kita Menginginkan Adanya Kestabilan Dalam Hubungan Dan Juga Keuangan Kecewa Dia Karena Kita Lebih Sukses Dari Dia Tadinya Dia Berpikir Dia Sukses But The Fine Timing Turn Back Up And Down Karma Itu Up And Down Jadi Semua Tergantung Dari Kitanya Pola Pikir Kita Niat Kita Ucapan Kita Tindakan Kita Terutama Dalam Spiritual So Aku Lihat Disini Memang Dia Menyesali Dengan Menduakan Kita Dan Sebagian Dari Dia Ini Menerima Kabar Adanya Perceraian Sehingga Membuat Dia Kecewa Sendiri Dalam Pernikahan Ataupun Reconciliation Tidak Sejalan Yang Aku Lihat Disini Kebahagiaannya Dia Kacau Balau Karena Keberuntungannya Dia Ending Dan Ada Kejelasan Untuk Bisa Komitmen Apalagi Melihat Kita Sudah Sukses Ini Membuat Dia Kecewa Sekali Dan Aku Lihat Memang Dia Diam Coba Untuk Membahagiakan Diri Aku Bila Hanya Happy For His Self Ini Energy Bukan Fisik Yang Mana Kalian Pikirkan Bukan Fisik Kalau Kamu Laki Laki Tersakiti Kamu Feminim Kalau Di Aku Tapi Kalau Kamu Laki Laki Tapi Kamu Menyakiti Otomatis Kamu Adalah DM Begitu Perempuan Kalau Dia Menyakiti Berarti DM So Disini Ini Coba Membahagiakan Diri Sendiri Karena Dia Orangnya Tidak Bisa Komitmen Dan Dia Selalu Mengendingkan Segala Sesuatunya Ketika Dia Kecewa Yaudah Tinggalin Aja Balik Balik Aja Jadi Merasa Tidak 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 Apa Yang Dia Lakukan Dari Kebahagiaannya Kita Keberkahannya Kita Dia Coba Untuk Memenangkan Semua Yang Dia Inginkan Karena Dia Gunakan Kekuatan Dia Atau Kekuasaannya Dia Tentang Keuangan Ataupun Keberkahannya Dari Hubungan Kita Ternyata Banyak Kacauan Dan Dia Menyesali Sekali Karena Ada pembayaran karma yang berputar sama dia sekarang kenapa? karena karmanya itu adalah kita lebih baik lagi dari dia, kita lebih sukses kita lebih komitmen di dalam spiritual dia kecewa banget nyesel sekali dan dia merasa berantakan dan dia gak bisa move on karena melihat keberuntungan udah sama kita disini makanya dia akan coba untuk bisa mendapati kita kembali karena dia hancur hancur menghancurkan kebahagiaan union kita dan I don't want to take risk di dalam batinnya atau alam bawah sadarnya but the action they will because they are broken disaster menyesal, kecewa karena pilihan yang dia jalani sekarang tidak membuat dia bahagia, sia-sia dan juga dia memimpikan kita karena dia merasa keberuntungannya ada sama kita ya, you never know how is my feeling exactly kesedihan yang dia lakukan adalah dimana dia selalu membawa fun dalam sebuah hubungan dia tidak tahu mana yang lagi komitmen mana yang tidak jadi dia selalu semuanya ada permainan buat dia dia menyesal dia menyesal banget dan dia juga mendapat kabar tentang kekacauan tentang pekerjaan dan juga takdirnya dia itu kacau karmanya kacau banget disini memang ada perceraian tapi dia kecewa kenapa? karena kita bisa lebih komitmen pada diri kita kalau kita masih memaafkan dia walaupun kita keras kepala tapi kita coba untuk bisa mother the earth jadi kita coba untuk humble coba untuk nerima apapun yang Tuhan kasih walaupun sakit lambat launya kita nerima yang aku lihat disini dan kita lebih sukses ini membuat dia kecewa banget kenapa ninggalin lu gitu ya di dalam batinnya dia dia akan kembali lagi ke kamu ini pesannya oke so aku harap ini bisa lesion buat kita semua ya guys and thank you so much for any money yang udah di watching my channel lagi terus ya mesin take care of you guys